Ratusan wisatawan yang hendak menuju obyek wisata di Kabupaten Bandung, Jawa Barat harus menjalani rapid test antigen gratis sebagai upaya menanggulangi penyebaran COVID-19. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas kepolisian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Sebelum menjalani rapid test antigen gratis, para calon wisatawan yang mengendarai mobil terlebih dahulu menjalani pemeriksaan petugas di sejumlah pintu gerbang masuk obyek wisata. Pemeriksaan aparat Polresta Bandung dilakukan di pintu gerbang obyek wisata Kawah Putih di kawasan Ciwide, Kabupaten Bandung, khususnya terhadap kendaraan bernomor plat luar kota. Selanjutnya, satu persatu wisatawan diperiksa oleh tim medis dari Bidang Dokter dan Kesehatan Bidokes Polresta Bandung untuk dilakukan rapid test antigen. Usai dicek, para calon wisatawan kemudian harus menunggu hasilnya di dalam kendaraan selama 15 hingga 20 menit. Wisatawan yang hasilnya menunjukkan non-reaktif diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke obyek wisata. Namun, bila hasilnya reaktif, wisatawan harus diisolasi terlebih dahulu di tenda khusus. Saat ini Kabupaten Bandung termasuk dalam zona oranya dalam penyebaran COVID-19. Rapid test antigen acak secara gratis bagi para wisatawan diharapkan dapat menekan laju penyebaran COVID-19 di musim liburan Natal dan Tahun Baru. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat.